Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channelnya Petani Kampung Pada video kali ini saya akan melakukan pemupukan Yang kedua untuk tanaman tomat Dan yang ketiga untuk tanaman sawi putih Namun untuk pemupukan kali ini Saya akan berbeda menggunakan jenis NPK nya Dan ada sedikit tambahan untuk di pupuk lainnya Nah untuk tanaman tomatnya Di sini sudah berusia 27 hari Jadi sudah ada beberapa yang mulai keluar bunga Dan untuk sawi putihnya ini sudah mulai pembentukan crop Jadi saya akan menggunakan pupuk untuk Menambah bobot dan mencegah kerontokan pada bunga tanaman tomat Nah untuk yang pertama Untuk di NPK Saya akan menggunakan pupuk NPK grower Ini dari Meroke Tetap Jaya Dengan kandungan 15% di nitrogen Lalu 9% di pospat Dan 20% di kalium Nah ketiga unsur pupuk ini Ini sangat bagus untuk Terutama di kalium Ini sangat bagus untuk Menambah bobot Di sawi putih Dan memperkokoh Batang tanaman Terus daun-daun Antara sawi putih sama Tomat Nah lalu di samping itu Di sini merupakan ada unsur plus TE Mungkin dari beberapa sahabat petani Ada yang belum tahu atau Apa itu artinya TE TE ini Ini merupakan unsur mikro pelengkap Di antaranya adalah Misalkan magnesium, sulfur Terus boron Dan beberapa unsur yang lain Jadi Dengan menggunakan NPK grower Ini sudah Cukup untuk Melakukan pemupukan Pada tanaman sawi putih dan tomat Pada fase Generatif Jadi Pupuk ini Pupuk grower ini Pupuk yang bagus dan Lengkap Nah untuk butirannya sendiri Ini untuk Grower ini berwarna Agak warna hijau Nah lalu untuk Pupuk tambahan Yang Satunya Di sini saya akan menggunakan Ini MKP Atau monokalium Pospat Nah Dimana Unsur yang dimiliki oleh MKP ini Ini di Pospat 52% Dan di Kalium Kalium Potasium Oksid Itu 34% Nah jadi Untuk Penggabungan dengan NPK grower Ini saya Nitrogen Cuma ngambil 15% Lalu Pospat Di sini Ini hanya 9% Namun Saya akan Menambah dengan MKP Yang jumlahnya 52% Lalu kaliumnya 20% Ditambah 34% Jadi Untuk Pase generatif Ini Sangat Sangat Diharuskan Atau Diseimbangkan Antara Kalium Sama Pospat Nah dimana Antara kalium Sama Pospat ini Ini berfungsi Untuk Di Pospat sendiri Adalah Untuk Memperkuat Akar Dan Memperkokoh Batang Tanaman Lalu yang Paling penting Adalah Untuk Mencegah Kerontokan Pada Bunga Jadi Penggabungan Antara Grower Sama MKP Ini Ada penggabungan Yang Cocok Di Usia Tanaman Usia Degeneratif Lalu Untuk Dosis Aplikasinya Untuk NPK Grower Gunakan Dosis 3 kg Per 200 liter Air Lalu MKP 1 kg Per 200 liter Air Jadi Total Adalah 4 kg Per 200 liter Air Lalu Untuk Aplikasi Ke Tanaman Ini 200 Militer Pokok Tanaman Dengan Menggunakan Pupuk Ini Ini Karena Unsur N nya Lumayan Rendah Jadi Saya Rasa Ini Aman Untuk Di Tanaman Musim Penghujan Yang Cuaca Ataupun Curah Hujan Ini Tinggi Nah Bagi Teman Teman Yang Satu Hobi Jadi Untuk Menggunakan Pupuk Memang Kita Harus Menyesuaikan Dengan Kondisi Cuaca Di Sekitar Tempat Tinggal Kita Jadi Untuk Tanaman Usianya Berapa Lalu Pupuk Apa Yang Harus Kita Gunakan Lalu Dikaji Lagi Disesuaikan Dengan Suaca Agar Tanaman Tumbuh Sehat Subur Namun Tidak Mudah Terserang Jamur Ataupun Pitop Tora Nah Salah Satu Faktornya Adalah Kebanyakan Para petani Ini Diangka Nitrogenya Terlalu Besar Itu adalah Salah satu Pemicu Serangan Jamur Karena Kalau Unsur N Terlalu Tinggi Apalagi Kalau Nitrogennya Itu Amonium Maka Si daun Daun Tanaman Ini Akan Posisinya Lebar Namun Tipis Jadi Itu Rentan Sekali Terserang Jamur Nah Itulah Proses Pemupukan Kali Ini Semoga Banyak Manfaatnya Bagi Para Petani Semua Khususnya Petani Tomat Sama Sawi Putih Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh